Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel service segala macam elektronik oke kali ini kita akan memperbaiki speaker aktif advance dengan keadaan mati total oke langsung aja kita cek dulu pertama kita buka stacker apakah masih menyambung ya kita cek-cek dulu yang ringan-ringan mungkin saja stackernya lepas atau putus dan ternyata masih bagus ya masih nyambung dengan benar berarti aman untuk service dengan keadaan mati total kita cari kerusakan yang seminimal mungkin ya kita urut dari stacker kabel terus saklar soket-soket kita cek dulu pertama kali siapa yang ngerti cuma stackernya aja jadi nggak perlu bongkar oke karena stackernya udah masih bagus kita bongkar-bongkar dulu kita copotin semua ya yang mengganggu ya karena ini jelas mati total mungkin di bagian di bagian power supply ya kita cek-cek satu persatu oke setelah terbuka pertama yang tadi kita cek stacker terus kedua kita cek saklar kita gunakan avometer ternyata sudah terbuka ternyata masih bagus sekelarnya terus kita cek kabel menuju ke sokat Hai kabel juga masih bagus ya masih menyambung Oke setelah itu kita cek tegangan apakah tegangan keluar dari power supply AC matik ini ya untuk tegangan ternyata 0 ya berarti bener power supply rusak Oke langsung aja kita bongkar kita cari apa kerusakannya ya kita copoti semua dulu Oke setelah terlepas kita cek yang atas cukup baik Oh ternyata ada kegosongan ya di dari bawah soket soket fuse dan jalur terbakar jalur PCB juga ikut terbakar yang pertama kita langsung aja biasa biasanya kalau terbakar itu shot ya dan yang shot itu kemungkinan besar dioda sudah pasti shot Oke untuk memastikan kita cek dengan avometer untuk dioda 4 biji kita cek semua hai 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 dan dua dioda terdeteksi shot ya atau konslet oke langsung aja kita buka kita coba ganti diodanya kita ganti dioda copotan juga ya kalau bengkel nggak pernah pakai barang baru ya pasti banyak sekali Hai komponen copot copotan yang masih bagus dan layak pakai Kita pasang dioda Jangan sampai terbalik Sudah ada gambar Jangan sampai terbalik Oke setelah dioda terpasang Jangan lupa Jalur PCB yang Terbakar putus ya Saya Sambung dengan Kabel duales Kalian menjadi fuse Atau sekring Oke setelah terpasang Kita coba apakah Harus masuk Ternyata aman Tidak terjadi ledakan Langsung saja kita Tes Menggunakan Avometer Apakah Tegangan Keluar Dan Alhamdulillah Keluar 8,5V Tertera di Avometer Oke setelah itu Kita Bereskan Langsung kita Coba Nanti Dan hidup ya Ternyata Benar Oke Sekian dari saya Terima kasih yang Sudah Menonton Channel ini Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Penonton Semua Dan juga Bagi yang Suka dengan Video ini Tolong Di like Serta yang Baru Menemukan Channel ini Mohon Dukungan Subscribenya Agar Channel ini Terus Berkembang Dan Juga Rajin Upload Video Oke Terima kasih Dari Saya Dan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa